Yang satu ini saya kenal betul, Mbak Ica itulah panggilan akrabnya. Mbak Ica yang kukenal adalah sosok artis yang populer, yang bisa menjadi toladan, yang komitmen pada perubahan untuk menjadi seorang wanita muslimah sejati. Ini dibuktikan dia dengan kiprahnya dalam bidang sosial dan politik. Memang, Mbak Ica bukan sekedar artis. Kalau ada yang benar, kalau memang ada yang harus masuk penjara, ataupun terimohon diikhlaskan siapapun tanpa kebanyakan. Itu namanya equality before the law. Nggak boleh, tebang, pilih. Setuju? Dan itu adalah ajaran Islam siapapun. Baik dia gubernur, wakil gubernur, ya enggak sih, bupati, wali kuota, bahkan lurah. Kalau dia korupsi, masuk penjara. Setuju? Baik kali, itunya cara ngomongnya jadi sopan. Siapa itu? Baikja. Baikja, kenapa? Nama? Sama rakyat yang kecil itu jadi sopan-sopan. Baik daripada yang sudah ada sekarang. Bukan berarti hari ini buruk sama sekali, sudah ada yang bagus. Tapi kalau boleh jujur, sesungguhnya bisa lebih bagus lagi. I have a dream. We have a dream. All of us have a dream. Dan kemudian kita melihat banteng yang sekarang ini seperti perawan cantik yang bisa didandani. Sesungguhnya bisa lebih cantik jelita, lebih kinclon, lebih bersinar. Apabila betul-betul dipoles oleh orang-orang yang hamif, yang amanah, yang istiqobat. Ya Allah, berikanlah kita pemimpin yang dapat memajukan kita. Yang dapat memimpin dengan kecerdasannya, dengan jiwanya yang sehat, dan dengan budi baik ahlaknya. Ya Allah, dengarkanlah harapan kita. Dengarkan cita-cita kita. Jadikan banten, banten untuk semua. Selamat tinggal ketertinggalan. Selamat tinggal masa penantian. Kita sambut hari, penuh harapan, menuju banten yang lebih mapan. Song-song pemimpin baru, bersatu untuk banten lebih maju. Dengan bubernur baru, harapan kita. Untuk banten yang lebih merata, menuju banten untuk semua.